Hari ini memang hari kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 76 tahun perjalanan Republik ini. Saya selalu menggarisbawahi bahwa merdeka itu bukan hanya merdeka dari, tapi merdeka untuk. Merdeka dari kolonialisme, merdeka dari keterlutangan, merdeka dari keterjajahan, dan juga merdeka untuk keadilan. Merdeka untuk kesejahteraan, merdeka untuk kesetaraan, merdeka untuk kemajuan. Dan itu semua yang hari ini kita rayakan di Kampung Aquarium. Kita merayakan merdeka untuk keadilan, merdeka untuk kesejahteraan. Halo Sahabat Inspirasi News Pembangunan tahap 1 Kampung Susun Aquarium telah rampung. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan secara simbolis meresmikan Kampung Susun Aquarium pada selasa 17 Agustus 2021. Pak Anies menjelaskan, pembangunan Kampung Aquarium merupakan program prioritas dan dikerjakan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal peningkatan kualitas kawasan pemukiman dan masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak uni, nyaman, dan terjangkau. Sehingga Jakarta tidak hanya maju kotanya, tapi juga bahagia warganya. Ujar Pak Anies dalam sambutannya. Pak Anies menegaskan, tampungnya pembangunan Kampung Susun Aquarium sebagai pelunasan janji-janji kemerdekaan dan wujud kehadiran negara membantu rakyat yang lemah. Negara hadir membantu yang lemah untuk mendapatkan hidup layak, serta memberikan kesempatan kepada swasta untuk melunasi kewajibannya. Lanjut Pak Anies, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berpesan kepada warga Kampung Aquarium. Dia mengatakan, kehadiran Kampung Susun sebagai solusi dari persoalan panjang yang dihadapi warga. Kita semua menyadari perjalanan panjang, perjuangan Kampung Aquarium, selamat menempati hunian, penantian selama ini berbuah manis. Semoga Kampung Susun Aquarium ini membawa berkah bagi kita semua, menjadi solusi rumah bagi warga DKI Jakarta dan memujudkan DKI Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. ucap Pak Anies. Pak Anies juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, pihak pengembang yaitu PT Almaron, Perkasa, serta kepada setiap elemen di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengujudkan Kampung Susun ini terbangun. Diketahui, terdapat dua blok bangunan lima lantai yang terdiri dari 107 unit hunian telah terbangun melalui dana kewajiban pengembang. Pembangunan itu sesuai peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang tata cara pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan rumah sesuai murah atau sederhana melalui konversi oleh para pemegang izin pemanfaatan ruang. Sejarah hidup mereka bahwa ada periode lima tahun di mana mereka menjalani ujian yang amat besar. Hari ini mudah-mudahan menjadi babak baru bagi kita semua juga di Pemprov DKI Jakarta. Bahwa menyelesaikan masalah masyarakat apalagi yang terkait pemukiman bisa dilakukan dengan bicara bersama dengan semangat kesetaraan. bahkan membangun ini. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!